Bojan Hodak mengakui dampak besar gol cepat tim Persib Persib naik ke posisi runner-up di Liga 1 Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Sangat gembira dengan respon yang ditunjukkan oleh para pemainnya Dalam pertandingan melawan PSS Sleman pada pekan ke-17 Liga 1 2023-2024 Menurut Bojan Hodak, para pemainnya menunjukkan respons yang sangat positif Dalam menghadapi permainan PSS Sleman sejak awal pertandingan Menurut saya, pertandingan ini berjalan dengan baik Kami melakukan tekanan sejak awal dan berhasil mencetak gol cepat Hal ini sangat penting, kata pria berusia 52 tahun tersebut dalam konferensi Pers Walaupun begitu, Bojan merasa timnya sempat melakukan beberapa kesalahan Yang akhirnya dimanfaatkan oleh PSS Sleman yang mencetak gol melalui Kim Jeffrey Kurniawan Di babak pertama, kami juga melakukan beberapa kesalahan Dan seperti yang pernah saya katakan, mereka merupakan lawan yang berbahaya Jika kami melakukan kesalahan, mereka akan menghukum kami Inilah alasan mengapa mereka bisa mencetak gol, hujar pelatih asal Kroasia itu Di babak kedua, Bojan Hodak tidak membuat banyak perubahan saat timnya memulai pertandingan Skema permainan yang telah terbukti efektif di babak pertama tetap diterapkan di babak kedua Yang akhirnya menghasilkan gol tambahan Di babak kedua, kami tetap melakukan tekanan dengan cara yang sama Dan itulah mengapa kami berhasil mencetak dua gol tambahan, tutup Bojan Kemenangan ini membuat Persib naik ke posisi runner-up dalam kelas main Liga 1 Dengan mengumpulkan 31 poin dari 17 pertandingan yang telah mereka lakoni Sementara itu, PSS tetap berada di peringkat ke-14 dalam kelas main Liga 1 Dengan mengumpulkan 19 poin dari 17 pertandingan yang telah mereka jalani Bojan menyanggah klaim laga melawan PSS sebagai perpisahan Madinda Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menepi spekulasi bahwa pertandingan melawan PSS Merupakan laga perpisahan bagi Levi Madinda Pemain asal Gabon tersebut memang masih belum memiliki masa depan yang pasti di Persib Mengingat status pinjamannya dari Johor Darul Takzim hanya berlangsung setengah musim Pertandingan melawan PSS sendiri merupakan pertandingan terakhir dalam putaran pertama kompetisi Sementara jendela transfer baru akan dibuka pada tanggal 1 November ketika putaran kedua dimulai Namun, Bojan menjelaskan bahwa Madinda masih menjadi bagian dari tim karena jendela transfer baru akan ditutup pada tanggal 28 November Kata siapa ini laga terakhir untuk Madinda Jendela transfer belum berakhir dan masih dibuka hingga nanti jelang Desember Terang Bojan Hodak di sesi jumpa pers setelah laga di Stadion GBLA Bojan menyebut sang pemain masih memungkinkan untuk tampil membela Persib di bulan November Kami masih ada waktu di sepanjang November Jadi saya tidak tahu kalau ini memang jadi laga terakhir baginya tukas Bojan Terima kasih telah menonton!